Sekarang informasi domestik berikutnya mengejutkan warga DKI Jakarta masih punya utang 10,35 triliun rupiah kepada pinjaman online atau pinjol pada April 2023. Meski tinggi, jumlah ini relatif menurun dibandingkan data Maret 2023 yang mencapai 10,79 triliun rupiah. Mengutipi informasi yang disampaikan di website OJK, utang tersebut berasal dari 2,38 juta akun pengguna pinjol di Ibu Kota atau meningkat dari bulan sebelumnya 2,34 juta pengguna. Pada April lalu tingkat one prestasi di DKI Jakarta meningkat dari 2,79 persen. Semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online atau ada orang yang mati karena judi online atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Kenapa judi online itu tumbuh subur di Indonesia gitu? Dan bahkan kalau kalian lihat datanya, untuk kategori pemain judi slot online terbanyak di dunia, Indonesia itu menempati peringkat pertama bro. Dengan jumlah user lebih dari 200 ribu orang. Tepatnya di 212 ribu pemain. Jelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud dalam sebuah diskusi perkembangan ekonomi syariah di Jakarta pada Rabu kemarin. Dengan dukungan dari pemerintah, diharapkan Indonesia dapat menjadi referensi kepada negara lain dalam mewujudkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang unggul serta dapat mengintegrasikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dengan agenda internasional. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!